Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengajak masyarakat yang lahannya tidak luas untuk mengembangkan sayuran hidroponik. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Wakil Wali Kota Maulana mengatakan ini juga bisa untuk membantu ekonomi dan menekan angka inflasi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dekat menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rindau Dina pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, Jek TV, inspirasi kita. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri kegiatan panen raya sayuran hidroponik kelompok wanita tani parma organik yang berlokasi di Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Kegiatan ini turut dihadiri PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Jamat dan Lura di Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Maulana mengatakan, ini adalah sebuah komunitas perumahan dengan lahan yang tidak terlalu luas, tapi sangat produktif untuk mengembangkan tanaman hidroponik dan tanaman berbasis polybag. Setelah itu, kegiatan ini juga bisa membangun selaturahmi sesama ibu-ibu dan membantu ekonomi masyarakat. Dalam kegiatan ini, pemerintah Kota Jambi juga akan memperlombakan agar bisa memotivasi ibu-ibu untuk dapat bersatu dan kebutuhan pangan akan terpenuhi, serta menekan angka inflasi di Kota Jambi. Kita tahu, ini adalah sebuah komunitas perumahan dengan lahan yang tidak terlalu luas, tapi sangat produktif dengan mengembangkan hidroponik dan tanaman berbasis polybag. Ada cabai, ada sayur-sayuran, nanti akan dikombinasikan juga dengan perikanan, lele ember, dan lain-lain, supaya ini bisa menjadi contoh bahwa pengembangan urban farming itu manfaatnya banyak. Yang pertama, ibu-ibunya sering muntur selaturahmi, yang kedua, menghasilkan, membantu ekonomi minimal yang mestinya keluar. Dana rumah tangga itu untuk beli cabai, beli sayuran bisa dihemat untuk kepentingan yang baik. Dan yang paling penting, lingkungan menjadi asri, menjadi bersih, hijau. Dan insya Allah, kegiatan ini akan dilombakan, khusus untuk lombok wanita tanah, supaya ada motivasi bagi ibu-ibu. Beli ibu-ibu sudah bersatu, selesai kebutuhan pengembangan di tingkat rumah tangga bisa diatasi, dikasih bisa dikatakan. Dalam kegiatan tersebut, wakil wali kota Mulana bersama masyarakat juga ikut memanen hasil tanaman hidroponik yang sudah siap dipanen. Heru Saputra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!